Guna merealisasikan pembangunan dan pengendalian banjir Sungai Kurau di Kabupaten Bangka Tengah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp365 miliar yang bersumber dari dana APBN. Nantinya, pengerukan dan pembangunan di tepian alur Sungai Kurau dalam program pengendalian banjir ini akan dilaksanakan secara multi-years dimulai tahun 2022 hingga tahun 2023. Guna merealisasikan pembangunan dan pengendalian banjir Sungai Kurau di Kabupaten Bangka Tengah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp365 miliar yang bersumber dari dana APBN. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman, usaha mengikuti rapat penetapan pembangunan dan pengerukan alur Sungai Kurau di kantornya. Pada Jumat bahkan lalu, Al-Ghafri telah bertemu dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai dan telah mendapatkan paparan terkait program ini, di mana dalam pembangunannya pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp365 miliar. Pembangunan dibulai dari pengerukan alur Sungai Kurau, pembangunan cek dam, relokasi pemukiman warga, hingga pembangunan tanggul, di mana pelaksananya akan memakan waktu selama dua tahun. Pembangunan terkait berkaitan dengan kegiatan perlaksanaan pengerukan Sungai Purau itu kita minta yang ini kan dana APBN insya Allah mudah-mudahan ini dimudahkan kita berharap bahwa provinsi juga memberikan perannya disitu dan kita juga kebuatan juga berperan dalam menyaksikan kegiatan ini kegiatannya saya sudah ketemu dengan Balai Besar 2 hari yang lalu hari Jumat kemarin saya sudah ke Balai Besar di Jalan Mentok itu saya sudah dapat peparan itu seolah dilaksanakan 2022 multi-year dengan anggaran kurang lebih 300 anak 60 365 M 365 M jadi 2 tahun perlaksanaannya diharapkan dalam pengerjaannya semua pihak dapat mendukung penuh mulai dari masyarakat pemerintah daerah pengkrof hingga pemerintah pusat sehingga kawasan aliran Sungai Purau dapat lebih tertata dan para nelayan dapat menerima manfaatnya selama ini para nelayan mengalami kesulitan untuk melintasi alur muara sungai akibat sedimentasi yang terjadi sehingga sangat bergantung pada pasang surut air laut dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan Ainus melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.